Bertemu kembali saudara, Polda Metro Jaya menggeledah apartemen yang diduga milik Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri di Darmawangsa, Jakarta Selatan. Penggeledahan terkait kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana kasus itu Firly telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya datang dengan tiga mobil sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian keluar dari lingkungan apartemen sekitar 2,5 jam kemudian tanpa berkomentar kepada awak media. Sebelumnya, Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mendalami atau tengah menengani kasus dugaan pemerasan eksmentan Syahrul Yassin Limpo yang menjerat Firly Bahuri. Sebelumnya, dalam pengusutan kasus pemerasan tersangka korupsi Syahrul Yassin Limpo, polisi telah menggeledah dua unit rumah yang diduga milik Firly Bahuri. Penggeledahan dua rumah tersebut berlangsung pada 26 Oktober, yakni rumah di Kompleks Vila Galaksi Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, dan rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Selepas penggeledahan penyidik tampak membawa sejumlah barang.